Pemirsa Kepala Desa Sinar Susua Kecamatan Somambawa Kabupaten Nia Selatan Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembagian bantuan berupa sembako dimulai pada pukul 9 WIB hingga selesai dan berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Berikut liputannya untuk Anda. Kepala Desa Sinar Susua Kecamatan Somambawa Kabupaten Nia Selatan melaksanakan kegiatan pembagian bantuan berupa sembako dan vitamin kepada lansia, duda dan janda sebanyak 36 kakak pada hari Rabu 13 Oktober 2021 dimulai pukul 9 WIB sampai selesai di rumah Kepala Desa. Selain itu juga pembagian susu dan vitamin tambah satu set sabun baby pewangi, korek kuping dan minyak kayu putih kepada anak balita sebanyak 56 orang dan ibu hamil 5 orang. Pada saat itu juga terasana pembagian honor kader posyandu dari bulan Juli sampai Oktober 2021 dan diteruskan pembagian isentif LPM LAD dan karang taruna. Pembagian belita juga dilaksanakan bulan Juli hingga September 2021 yang menerima 46 kakak yang dibagikan selama 3 bulan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Kader Posyandu dan seluruh penerima bantuan. Sekedis Vanena Najibwa menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini telah kami bagikan surat undangan kepada masyarakat Desa Sinarsusua. Dan seluruh daftar nama penerima bantuan telah kami berikan di papan informasi dan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat Desa Sinarsusua. Selanjutnya toko masyarakat Wajarobain sangat berterima kasih kepada pemberganti, Kepala Desa Sinarsusua atas segala program yang telah teraksana selama ini. Baik dalam perhatian kepada lansia janda dudak anak kurang gizi dan ibu hamil. Semoga Tuhan selalu memberikan akal pikiran yang sehat dan badan yang sehat kepada Kepala Desa yang kami banggakan. Ketua BPD Fasajiduhulu menyatakan dalam sambutannya bahwa kami dari BPD akresiasi pekerjaan Kepala Desa Sinarsusua. Baik dalam program desa dan pendekatan kepada masyarakat banyak tanpa terkecuali. Selain daripada itu seorang bidan dari UPTD Pusikas Masa membawa penyampaikan bahwa Desa Sinarsusua termasuk yang terbanyak anak palita yang kurang gizi. Sehingga pemerintahan desa memprogramkan anggaran dari dana desa untuk pemulihan kesehatan anak-anak yang kurang gizi. Selanjutnya mengatakan bagi anak dan ibu hamil yang masih belum terdaftar, kami mohon segera untuk mendaftarkan nama anak kita dan begitu juga ibu hamil melalui kader posyandu desa Sinarsusua. Kepala Desa Tuhu Nautejibua dalam arahannya mengatakan kepada masyarakat penerima bantuan agar jangan salah menggunakan bantuan BLT yang telah diterima. Selanjutnya Kepala Desa mengajak elemen masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Menurut pantauan awam media, kegiatan yang dilaksanakan berjalan sangat baik dan aman, transparan kepada masyarakat. Ini adalah satu karun beras 10 kg, 10 butir telur, 10 buah indomie, 1 kaleng susu, dan untuk lansia ada nanti tambahannya yaitu susu untuk lansia. Untuk yang sudah lansia ada susu spesial. Beserta vitamin, karena susu untuk lansia dan vitamin tidak kita kasih kepada jangka. Tim Liputan Mitra TV, Yaahu Wujibua dari Nia Selatan.